Rencana Presiden Joko Widodo untuk membebaskan terpidana teroris Abu Bakar Basyir menuai polemik. Meski ingin membebaskan dengan alasan kemanusiaan, Presiden meragaskan pembebasan Basyir harus melalui mekanisme yang berlaku. Itu yang saya sampaikan secara kemanusiaan, tetapi kita ini juga ada sistem hukum, ada mekanisme hukum yang harus kita lalui. Ini namanya pembebasan bersarat, bukan pembebasan murni ya, pembebasan bersarat. Nah syaratnya itu harus dipenuhi, kalau enggak kan saya enggak mungkin abrak. Iya kan, contoh setia pada Pancasila itu basic sekali itu, sangat prinsip sekali. Pihak Basyir sendiri menolak dianggap jika Basyir bebas nanti adalah karena pemberian Presiden. Permintaan pembebasan Basyir adalah proses hukum yang telah lama mereka ajukan. Saya tidak terima. Sekali lagi, kalau ada yang mengembar-gemborkan ini sebagai wujud cinta ulama, maka dengan amat menyesal kami harus gemar-gemborkan bahwa pembebasan Bos Senturi, Robert Tantular sebagai bukti cinta terhadap korupan. Abu Bakar Basyir difonis 15 tahun penjara pada Juni 2011. Sekarang terbukti merencanakan dan menggalang dana untuk pelatihan militer kelompok teroris di Aceh. Basyir sebenarnya sudah bisa bebas bersyarat 13 Desember lalu. Namun pembebasan ini ditolak Basyir karena harus menandatangani pernyataan setia pada Pancasila dan mengakui kesalahannya. Jendiputan melaporkan untuknya. Terima kasih telah menonton!